Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya media sosial. Pelaku DE hanya tertunduk malu saat digiring petugas kepolisian Mapolda, Sumatera Barat. Pria 26 tahun ini diamankan di salah satu hotel berbintang di kota Padang saat melakukan transaksi dengan pria hidung belang bersama dua anak tiba umur yang dijadikan PSK oleh DE. Tersangka mencari wanita untuk dijadikan PSK melalui media sosial. Petugas mencinta uang tunai 1 juta rupiah, alat kontrasepsi, kunci kabar, serta telepon genggam sebagai barang bukti. Memasarkan atau menjual itu lewat apa itu Pak? Lewat via WA. WA ya Pak? Aplikasi WA. Untuk korban Pak? Ada yang beberapa yang di bawah umur Pak. Itu asal mana ya Pak? Apakah asal kota Padang atau luar kota Padang Pak? Itu luar kota Padang, khususnya di luar Provinsi Sumatera. Pelaku menawarkan setiap anak pada pria hidung belang dengan harga 800 ribu rupiah. Tersangka dijerat pasal tindak pidana perdagangan orang, serta pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman panilama 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.